Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo whatsapp guys, kembali lagi bersama gue Erwin Hazed So di video kali ini tanpa banyak basa-basi ya guys ya Gue bakal mencoba memberikan tutorial nih Bagaimana cara membuat song atau lagu di dalam game Prefire guys Yang katanya mode ini sekarang lagi viral-viralnya nih Nah jadi sebelum kita mulai ke inti pembahasannya Langkah baiknya kalian bantu subscribe dulu channel ini Biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih berguna lagi ke depannya Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu dapet notif Di saat gue upload video-video terbaru selanjutnya guys Yuk tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah pertama-tama nih kalian masuk dulu ke mode Selanjutnya kalian pilih crepline ya guys ya Nah selanjutnya kalian tinggal pilih tombol crepline yang ada di pojok kiri bawah Oke dan selanjutnya disini kita udah masuk di dalam mode crepline-nya guys Nah disini gak ada bangunan sama sekali karena udah gue hapus ya guys ya Untuk semua bangunannya Kemudian untuk cara membuat song atau membuat lagu di mode crepline ini sangat gampang sekali guys Nah pertama-tama disini kalian tinggal masuk aja di sebelah pojok kanan atas ya guys ya Nah disini ada logo kunci sama palu gitu Kalian tinggal klik aja Nah jadi seperti ini guys Sekarang kita bakal buat grid ya Grid agar garis-garis yang ada di lantai atau di tanah ini kelihatan Seperti ini guys Nah ini kan udah ada grid-nya ya Jadi kita bisa mengetahui balok-balok yang ada di tanahnya gitu Nah disini kalian tinggal pilih aja Ini kan ada objek gedung ya Untuk gedungnya itu biasa rumah ya guys ya Gedung terus kemudian struktur Struktur juga rumah sih Dan dekorasi Tapi disini untuk membuat songnya Kalian pilih yang interaktif ini Interaktif ya Bukan interaktif Anjir Interaktif kalian pilih Kemudian kalian geser ini Kalian geser Nah disini bisa kalian lihat guys Nih Banyak sekali pilihan songnya ya guys ya Nah jadi untuk Membuat Musik di game Prefire itu Biasa Orang-orang menggunakan Piano ya guys ya Karena Mereka mengikuti beat-beat Di dalam Lagu gitu ya Misalnya kayak Alan Walker Terus kemudian Kemarin juga Viral lagu Indonesia Raya ya guys ya Dan Lagu Garena Yang Versi Old gitu Mereka menggunakan Ini ya Musik Dengan Nada piano gitu Nah jadi Untuk Membuat Musiknya Kalian bebas Mau pakai piano Bisa Ya guys ya Disini juga ada Apa ya Ada chord gitu Bisa kalian lihat Di pojok kiri ya Ini C3 Kemudian kita geser C3 pagar Gue juga sebenarnya Kurang ngerti sih Kurang ngerti Chord-chord Yang ada di dalam Musik piano gitu Nah jadi Sekarang gue bakal Ngejelasin nih Gimana sih Cara untuk Ini Bentar dulu guys Gue pakai headset dulu ya Nah Udah nih Sekarang gue bakal Ngejelasin ke Kalian Gimana cara Buat musiknya Misalnya nih Kalian mau buat Musik Apa ya Pokoknya bebas ya guys ya Disini gue kurang ngerti Untuk Nada-nada beat Dari musik Jadi gue Ngasal aja ya guys ya Oke Kita taruh Sini 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 Kemudian kita dengerin Suaranya nih Tuh Kayak gitu ya guys ya Terus Kemudian nih Jika kalian ingin Menambahkan Suara Drum Jazz Dan yang lainnya Kalian pilih yang Berwarna merah ya guys ya Ini Drum Kita pilih Yang berdiri Karena Kita udah pilih Yang Objeknya itu Tidur ya guys ya Jadi kita pilih Objek yang berdiri Kita tutup dulu Yang ini Oke Kita taruh Di sampingnya Ini clap ya guys ya Bisa kalian lihat Di bawah Clap Ini Hatch Nah ini Drum Ini Senarnya ya Tuh Kedengeran nih guys ya Tuh Oke kita taruh Kita taruh disini Disini Sini Ini sama Sini Kita coba dengerin Ya guys ya Duh Suaranya Sudah Ada Nada nih Tapi nadanya Nggak jelas ya guys ya Ya udahlah Karena gue Nggak ngerti Beat-beat Lagu Jadi Ya Buatnya Ngarang sih Oke kita Taruh disini Lagi Terus Kita ganti Ya Keep drum It hat Timbal Oh ini It hat Aduh Oke kita Taruh disini Disini ya Kita dengerin Suaranya guys ya Lah Kok ini Nggak bunyi Oh ini Salah guys ya Harusnya Adap sono nih Oke kita Hapus dulu Hapus Jadi cara hapusnya Itu kayak gini guys Kalian Arahin aja Ya Ininya Apa tanda Yang ada Di tengah Yang ada Di karakter Itu Kemudian Kalian pilih Tanda Min Yang ada Di kanan Oke Kita hapus Dulu Berarti kita Buatnya Dari sini Guys ya Untuk Hit-head Nggak bisa Malah Adap sono Anjir Oh iya Berarti kita harus putar dulu Nih Adap sono Kita putar Kita putar guys ya Adap sini nih Jadi kalian bisa putar Dengan tombol yang ada di atas ya Di kanan Oke Nice Nah sekarang kita bakal dengerin nih Untuk suaranya ya Tuh Sudah ada beatnya guys ya Nah kemudian kalian ingin menambahkan Suara lain Bisa juga untuk suara tambahannya guys ya Misalnya kayak suara elektrik Dan yang lainnya Kalian pilih yang warna hijau Dan kuning ini Nah ini adalah suara tambahannya guys Tuh Tuh Kalian denger enggak sih Ini kita taruh disini ya Eh Salah Salah Anjir kok Malah ada disini Kita taruh Ada disini Sini Sini Dan sini Coba kita denger ya Widi Ada beatnya juga ya Kemudian ini Kita coba Kita pake yang kuning ya Kita taruh disini Oke Sekarang kita coba guys ya Kita coba Widi Serem juga tuh suaranya Untuk yang Keorenan Widi Oke suara kata Anjir Kita tambahin aja ya Mungkin untuk Sebagai penambahan dikit gitu Ini kalo kalian kreatif guys ya Suaranya itu pasti bakal bagus banget Suaranya pasti bakal bagus banget Kalo kalian tau beat beat lagu gitu Tapi disini gua gak ngerti beat lagu Jadi ya gua buatnya ngarang sih Oke kita coba ya guys ya Suaranya kayak gitu anjir Kita ulang nih Oke yaudah lagi siap Jadi mungkin cukup segini dulu Dari gua Cara buat lagu Atau song Yang lagi booming Atau viral Di prefire saat ini Semoga ini bisa membantu kalian Dalam mencari Apa Tutorial ini Nah jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu Dan silahkan nyalakan tombol loncengnya Oke See you next time Dan thanks for watching guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax